Buktinya kagak ada Satupun keluarga mereka Masuk dalam Suhada Indonesia Toba Yang pura-pura berani Yang soh berani Uruk dari namamu Sampai ubecilah Ada gak yang mati di medan perang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video Masih seputar tentang Nasab para habaib di Indonesia Yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Awas kita mewaspadai Gerakan pembelokan sejarah oleh Klan Baalawi Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya Biar tidak salah faham ya Semoga dengan penjelasan ini Kita bisa faham Dan semoga bermanfaat Dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe Dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara Minta maaf apabila video ini Menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda Saya tunggu Selamat menyaksikan Awas kita mewaspadai Pembelokan sejarah oleh Para klan Baalawi Semua sumber-sumber primer Tentang Wali Somo itu Beraksara Jawa Alam Kiai Haji Agus Sunyoto Lesbumi Pembelokan sejarah dapat terjadi Karena berbagai alasan Beberapa tujuan umum Pembelokan sejarah meliputi Lebih besar dari Mempengaruhi opini publik Sejarah seringkali digunakan Sebagai alat untuk Membentuk opini publik Dengan memutarbalikan fakta Atau menekankan aspek tertentu Dari peristiwa historis Seseorang atau kelompok Dapat mencoba mempengaruhi Cara orang memandang peristiwa tersebut Mengubah identitas nasional Sejarah adalah bagian penting Dari identitas nasional Oleh karena itu Mengubah sejarah bisa menjadi Cara untuk mencoba Mengubah identitas nasional Mempertahankan atau mengubah status quo Dalam beberapa kasus Sejarah mungkin dibelokkan Untuk mempertahankan status quo Atau untuk mendorong perubahan Menyembunyikan kesalahan atau kejahatan Kadang-kadang Sejarah mungkin dibelokkan Untuk menyembunyikan kesalahan Atau kejahatan Yang dilakukan oleh individu Atau kelompok Propaganda politik Pembelokan sejarah sering digunakan Dalam propaganda politik Dengan mengubah cara peristiwa Historis dilihat Kelompok politik dapat mencoba Mempengaruhi opini publik Dan mendapatkan dukungan Penting untuk dicatat Bahwa pembelokan sejarah Seringkali merugikan Dan dapat mengarah pada Penyebaran informasi yang salah Dan pemahaman yang salah Tentang peristiwa historis Oleh karena itu Sangat penting untuk selalu Memeriksa fakta Dan mencari sumber informasi Yang kredibel saat Mempelajari sejarah Contoh penyelewengan sejarah Menurut Baalawi Keturunan Wali Songo Berasal dari jalur Amul Fakih Sama halnya dengan Al-Aidid Al-Hadad Wali Songo juga berasal Dari jalur itu Oknum Baalawi Telah membuat pernyataan Bahwa keturunan Wali Songo Sudah tidak ada Sejak 500 tahun lalu Pernyataan ini Telah menimbulkan Kontroversi Dan mendapat komentar Negatif dari Sejumlah kalangan Terindikasi sempat ada Distorsi pengkaburan Sejarah dan Silsilah leluhur Wali Songo Oleh Oknum Baalawi Muasal Yaman Di masa lalu Dalam sejarah Mashkhur Nusantara Leluhur Wali Nusantara Ada yang berasal Dari Maghrib Atau Maroko Dan terindikasi Dari banyaknya Gelar Maulana Maghribi Bukan gelar Maulana Yamani Ataupun Maulana Al-Hadrami Dan ada yang berasal Dari Samarkan Uzbekistan Asia Tengah Terindikasi Dari penggunaan Gelar Asmara Kandi Pada Ayah Sunan Ampel Dan penggunaan Gelar Mahdum Gelar Suriat Ahlul Bait Nabi Yang lazim digunakan Di Asia Tengah Dan jelas Keluarga Wali Songo Tidak menggunakan Gelar Habib Sebagaimana Kelaziman gelar Yang dipakai Keluarga Baalawi Muasal Yaman Contoh Wali Songo Yang menggunakan Gelar Mahdum Adalah Sunan Bonang Mahdum Ibrahim Dan Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati Jalur muasal Dari Maroko Menurunkan Sunan Giri Dan Sunan Kudus Yang berdasar Data Serat Walisana Dikolaborasikan Dengan data Malaka Dan nakib Maroko Berjalur turunan Kepada Kabilah Al-Jailani Al-Hasani Dan sudah mendapat Isbat nasab Dari nakib internasional Antara lain Dari Maroko Irak Dan Turki Sedangkan Dari jalur Muasal Uzbekistan Asia Tengah Sesuai dengan Data pihak Keprabon Cirebon Bernasab Via jalur Al-Kazimi Al-Husaini Diakui jalur ini Namun untuk sanat detailnya Sedang proses Isbat nakib internasional Melalui nakib Hashimiyun Turki Di Cirebon Ada berbagai versi Data silsilah Leluhur Sunan Gunung Jati Yang berbeda Pihak peneliti Nasab Dari keluarga Wali Somo Meneliti bahkan Menggunakan Perbandingan Hasil tes DNA Sampel keturunan Melalui peta migrasi Leluhur Untuk meneliti Versi mana Yang paling soheh Di antara Berbagai versi Yang ada Penggunaan tes DNA Untuk meneliti Keabsahan Silsilah jalur Alawiin Di kalangan Internasional Juga sudah Dilakukan oleh Nakib Jordan Dan Nakib Mesir Sehingga Penelitian Nasab Memperbandingkan Data hasil tes Genetik Dengan data Tertulis Yang dilakukan Peneliti Dari kalangan Keluarga Wali Somo Yang tergabung Dalam wadah Organisasi Nat Nakobah Ansab Auliyatisah Memenuhi Kaidah ilmiah Ilmu Nasab Internasional Silsilah yang dianggap Paling soheh oleh Pihak peneliti Untuk jalur Leluhur Sunan Ampel Dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah Yang melalui Jalur Al-Kazimi Al-Husaini Sebagaimana data Yang dipelihara Oleh pihak Keprabon Cirebon Namun Penting untuk Dicatat bahwa Sejarah adalah Subjek yang Kompleks Dan seringkali Ditafsirkan Berdasarkan Perspektif Individu Atau Kelompok Oleh karena itu Penting bagi kita Semua untuk Mempelajari Dan memahami Sejarah Nusantara Secara mendalam Dan akurat Kita jangan Pernah malas Selalu terus Mengali pengetahuan Agar wawasan Serta literasi Bertambah Untuk menghadapi Dinamika Di masa depan Dongengan Badut Baalawi Dan Bukti Baalawi Antara Dongeng Dan Bukti Lelucon Yang tiada Akhir Dari para Badut Peradaban Anda dapat Menipu Semua orang Untuk beberapa Saat Dan beberapa Orang Sepanjang Waktu Tetapi Anda Tidak dapat Menipu Semua orang Selamanya Abraham Lincoln Baalawi ini Sudah selesai Atau setidaknya Menjelang Finis Dalam Nada Satire Benarlah Sabda Sabda Kyaifuat Riyadi Gus Fuat Pleret Jogja Di zaman Generasi Millenial Ini Kebenaran Itu Milik Tuhan Dan Netizen Pertama Kali Mendengarnya Saya ingin Tertawa Terbahak Tapi Pada Akhirnya Saya Akui Kecerdasan Intuitif Beliau Dan Ini Sebenarnya Derivasi Dari VOX POPUL I VOX DI Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Terlepas Benar Atau Salah Pada Praktiknya Siapa Yang Mampu Masuk Kedalam Logika Berpikir Dan Nurani Rakyat Dialah Pemenangnya Dalam Kasus Ini Ada Dialektika Narasi Waras Dan Narasi Sesat Tapi Yakinlah Mereka Yang Mencoba Jadi Budak Kesesatan Lalu Dia Melawan Akal Sehat Dan Ilmu Pengetahuan Pasti Akan Jadi Sampah Peradaban Tidak Penting Siapa Penulisnya Dan Saya Tidak Akan Menyebut Nama Karena Harus Konsisten Dengan Tulisan Saya Sebelumnya Hanya Orang Rendah Yang Membicarakan Orang Lain Eleanor Roosevelt Mula-mula Saya Pengen Ketawa Tapi Pada Akhirnya Nurani Saya Justru Kasihan Sama Penulisnya Pengen Ketawa Karena Ngawur Mencoba Cerdas Tapi Murahan Kasihan Karena Sayang Sekali Apabila Kecerdasan Dijadikan Untuk Narasi Sesat Berapa Lama Kita Hidup Di Dunia Ini Lalu Berapa Si Upah Yang Kita Dapatkan Hanya Untuk Berbicara Kebohongan Dan Menyenangkan Majikan Kita Banyak Rezeki Halal Yang Bisa Kita Raih Tanpa Bernarasi Sesat Dan Ngawur Itu Keprihatinan Saya Kembalilah Ke Jalan Yang Benar Bersama Orang Yang Benar Maafkan Saya Dan Semoga Saya Diampuni Tuhan Atas Nasehat Sederhana Ini Memang Untuk Mempertahankan Suatu Kebohongan Pasti Akan Dilakukan Kebohongan Baru Dan Pada Akhirnya Benarlah Kata Abraham Lincoln Di Atas Tapi Suatu Waktu Dan Di Suatu Tempat Anda Pasti Akan Terbongkar Kebohongannya Dan Akan Hina Karenanya Namun Itu Pilihan Anda Dan Bukan Urusan Saya Sebagai Pemerhati Dan Perlawanan Secara Kebudayaan Maka Semua Pesan Serta Tulisan Saya Harus Bisa Sampai Di Semua Ruang Dan Waktu Di Semua Segmen Dan Lapisan Baik Itu Kaum Cendikiawan Bahkan Orang Awam Baik Mereka Yang Apatis Ataupun Negarawan Kuncinya Logis Dan Sederhana Namun Mereka Yang Mengaku Sebagai Peneliti Dan Historian Atau Apapun La Klime Bombastis Lainnya Karena Google Skolarnya Juga Ternyata Hampah Harusnya Kalau Bukan Ahlinya Janganlah Berstatemen Bohong Atau Narasi Sesat Mampukah Narasi Sesat Sejarah Anda Ketika Harus Berhadapan Dengan Profesor Sejarah Macam Prof Anhar Gondong Berbicara Manuskrip Silahkan Berhadapan Dengan Dokter Menakem Ali Dan Ketika Anda Menyenggol DNA Silahkan Debat Dokter Sugeng Sugiharto Yang Mulai Jengkel Dengan Kelucuan Anda Saya Pasti Akan Keluar Dari Perdebatan Yang Tidak Bermutu Tersebut Biarlah Para Cendik Yawan Yang Jauh Lebih Pandai Dan Was Kita Mengambil Alih Peran Peradabannya Daripada Manusia Hina Model Saya Fokus Yang Benar Lebih Utama Kita Sekarang Menghimpun Para Samurai Menjadi Daimyo Baru Daripada Melayani Ronin Sesat Yang Menyesatkan Baiklah Biar Pembaca Paham Mengapa Saya Tegaskan Sang Penulis Di Atas Bernarasi Bohong Dan Sesat Atau Husnuzon Saya Dia Sebenarnya Tidak Paham Sama Sekali Dengan Apa Yang Ditulisnya Maklum Google Sekolarnya Masih Sedang Diteropong Teleskop Hubble Di Ruang Hampa Inilah Sanggahan Umum Dan Permintaan Pembuktian Selalu Yang Kita Minta Daripada Mendongeng Jalan-Jalan Ketimur Tengah Lebih Baik Tunjukkan Hasil Isbat Baalawi Dari Nakobah Yang Didongengkan Tersebut Dua Daripada Tidak Paham Tapi Bicara DNA Mungkin Dipikir Donat Gitu Lebih Baik Tunjukkan Hasil Tes DNA Baalawi Yang Sama Dengan Ribuan Sadah Yang Sudah Tes DNA Dan Terpetakan Di Dunia Kalau Ternyata Tidak Memiliki Kode FGC 30416 Lebih Baik Sudahi Saja Narasi Sesatnya Daripada Diketahuin Ratusan Ribu Ilmuwan Genetik Sedunia Tiga Tunjukkan Kitab Sezaman Tentang Pembuktian Adanya Ubaidillah Sebagai Putra Ahmad Bin Isah Bila Perlu Buktikan Dengan Sumber Valitnya Dan Tes Karbonnya Sekalian Penting Untuk Membuktikan Umur Kertas Dan Tintanya Agar Sepadan Dengan Narasi Arogan Yang Milani Hill Maka Lebih Baik Berlapang Dadalah Daripada Menambah Dosa Jariah Empat Pabila Mengklaim Sebagai Peneliti Paparkan Metodologinya Dan Termasuk Sumber Pendanaan Agar Publik Tahu Motif Dan Tujuan Penelitiannya Sebab Peneliti Itu Harus Jujur Bila Sekedar Asal Majikan Senang Dan Dompet Makin Tebal Maka Tak Ubahnya Sebagai Pencopet Ilmu Yang Mencopet Para Pencopet Nasab Baiklah Pak Ronin Atau Historian Peneliti Saya Ambil Dua Poin Saja Biar Yang Lain Ditanggapi Dokter Sugeng Atau Dokter Menakem Dan Seluruh Ilmuwan Yang Kredibel Di Bidangnya Karena Ilmu Dan Ilmuwan Harus Dihargai Pada Derajat Kemuliaan Maka Yang Lebih Ahli Yang Lebih Pantas Menjawabnya Tentang FGC 38790 FGC 38790 Anda Bilang Diklaim Secara sahih Dalam FTDNA Sebagai Keturunan Imam Musa Al-Kadsim Dan Imam Musa Al-Kadsim Ini Adalah Keturunan Imam Hussein Yang Memiliki Kode FGC 30416 Namun Kode FGC 38790 Ini Bukan Bagian Dari Keturunan FGC 30416 Berarti Ilmu DNA Gagal Gitu Kan Maksud Anda Karena Tidak Sesuai Dengan Data Silsilah Yang Masyuhur Dengan Narasi Ini Anda Mencoba Menyesatkan Publik Selama Iktimal Di Atas Tidak Bisa Dijelaskan Secara Sientifik Dan Historis Maka Saya Masih Memegang Kaidah Isa Warada Al-Iktimal Sakata Bihil Istitlal Kalau Mengandung Kerancuan Maka Tidak Bisa Dijadikan Argumen Lucunya Anda Memuli Saya Lagi Dengan Kata-kata Jika Saya Mampu Silahkan Dijawab Baiklah Ini Jawaban Saya Dengan Metode Deduktif Wahai Saudara Anda Tidak Paham Atau Sedang Berbohong Maka Saya Berlepas Diri Darinya Tapi Kode FGC 38790 Itu Memang Bukan Keturunan FGC 30416 Karena Memang Bukan Kodenya Syed Musa Al-Kad Zim Atau Al-Musawi Al-Katsimi Itu Kodenya Al-Abbasi Alawi Atau Kodenya Putranya Imam Ali Yang Bernama Syed Abbas Dari Istri Yang Bernama Umul Banin Fatimah Binti Hizam Https 2 Garis Miring It Dot M Dot Wikipedia Dot Org Garis Miring Wiki Garis Miring Abbas Garis Bawah Bin Garis Bawah Ali Coba Dilihat Dengan Seksama Di Tabel FTDNA Bahwa Al-Musawi Al-Husaini Tetap Bagian Dari FGC 30416 Hussein Dan Al-Abbas Adalah Di Tabel Tersendiri Https 2 Garis Miring Garis Miring www.familietritna.com Garis Miring Publik Garis Miring J1L 147 Ifrem Sama Dengan Yiresul Disitu Jelas Bahwa Yang Bernama Bahar Kit 352 1918 Adalah Dari Muhammad KAZ EEM Al-Katsimi Bagian Dari FG 30416 Sementara Kolom Di Bawahnya Milik Keluarga Al-Abbasi Alawi FGC 38790 Adalah Langsung Bagian Dari Ali FGC 38790 Sebagai Putra Ali FGC 10500 Juga Bisa Dirunut Dalam Situs Genetikomelen Dotcom Kalau Belum Paham Cara Mencarinya Anda Bisa Hubungi Saya Langsung Semoga Saya Tidak Sibuk Sejak Kapan Lenin Trotsky Dan Stalin Menjadi Tiga Serangkai Berikutnya Ketika Saya Menulis Tiga Serangkai Yahudi Ashenazi Pencetus Revolusi Bolsevik Langsung Ditanggapi Dengan Sinis Kenyataannya Memang Mereka Keturunan Yahudi Ashenazi Sulit Dibantah Bahkan Stalin Yang nantinya Menghianati Kedua Seniornya Tersebut Juga Juga Tercatat Masyur Dalam Sejarah YDNA Stalin GM 406 Ini Sama Dengan Baalawi Para Habib Imigran Yaman Di Indonesia Indikasinya Lenin Diracun Oleh Stalin Dan Pembunuhan Trotsky Dieksekusi Dalam Pelariannya Di Meksiko Kembali Kepertanyaan Sejak Kapan Mereka Jadi Trio Sungguh Aneh Ngaku Historian Tidak Paham Tiga Tokoh Terkenal Revolusi Bolsevik Halo Google Scholar Anda Benar Ternyata Tiga Serangkai Ini Adalah Bagian Dari Pencetus Revolusi Bolsevik Yang Pada Akhirnya Menunjuk Empat Pemimpin Pemerintahan Ditambah SVER DLOV Namun Nama Terakhir Ini Jarang Aktif Hingga Meninggal Di Tahun 1919 Sejak Itulah Mereka Menjadi Tiga Serangkai Tokoh Utama Yang Menulis Tinta Sejarah Berdirinya Uni Soviet Berhaluan Komunis Marksisme Kisah Tiga Serangkai Ini Bisa Dibaca Di Banyak Literatur Seperti Lenin Theodzky And Stalin The Intelligentsia And Power Pomper P Vladimir Lenin Joseph Stalin Dan Leon Trotsky The Soviet Union Victory RR Recording Of Lenin Trotsky Dan Stalin Sebuah Narasi Dari Ketiganya DEL Penutup Narasi Sesat Akan Selalu Dihembuskan Oleh Para Pembela Kebatilan Akan Selalu Ada Sengkuni Di Setiap Masa Namun Tuhan Juga Akan Selalu Mengirim Krishna Untuk Menertibkannya Dan Singa Akan Selalu Berjalan Tenang Tanpa Pernah Merasa Terusik Oleh Lolongan Serigala Suatu Pesan Luhur Berkata Tidak Semua Pertanyaan Harus Dijawab Namun Jawaban Terbaik Selalu Ada Dalam Tindakan Yang Benar Berikut Yang Perlu Dilakukan Agar Tindakan Yang Benar Itu Berjalan 1. Mendatangkan Para Nakib Dunia Tujuannya Agar Bersaksi Tentang Kebenaran Dan Bersilaturahmi Dengan Keluarga Besarnya Yang Asli Di Indonesia Tolong Nanti Yang Abal-Abal Minggir Dulu 2. Menjalankan Tes DNA Dengan Menghimpun Sebanyak Mungkin Sampel Dari Keluarga Wali Songo Dan Kesultanan Nusantara Tidak Penting Jadi Turunan Nabi Atau Tidak Termasuk Menjadi Keturunan Garis Paternal Atau Parental Namun Pemetaan Genetik Ini Menjadi Penting Ketoladanan Bagi Kejujuran Dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan 3. Menata Basis Dan Potensi Perekonomian Agar Banyak Anak Bangsa Yang Berdikari Secara Ekonomi Mampu Berkesempatan Menjadi Pandai Dengan Fasilitas Pendidikan Yang Tinggi Dan Tentu Saja Membentuk Barisan Samurai Yang Siap Menjadi Daimyo Daimyo Tangguh Bukan Ronin Sesat Yang Menyesatkan Wasalam Salam Sejahtera Dan Rahayu Nusantaraku Penulis RT Fakih Wira HAD IN GRAT Mustahil Para Habib Itu Bernasab Kepada Nabi Muhammad So Menurut Ahli Genetika DNA Para Habib Yang Mengaku Sebagai Keturunan Nabi Muhammad So Melalui Jalur Dari Ubaidillah Bin Ahmad Bin Isah Tetapi Nasab Mereka Tertolak Oleh Kajian Pustaka Nama Ubaidillah Tidak Tercatat Sebagai Anaknya Ahmad Bin Isah Nama Ubadiloh Muncul Pertama Kali Dalam Kitab Seorang Habib 550 Tahun Setelah Wafatnya Ahmad Bin Isah Sebelumnya Tidak Pernah Dicatat Dalam Kitab Nasab Para Ulama Penulis Nasab Mereka Tertolak Dan Terputus Kepada Baginda Nabi Muhammad So Kuat Sekali Indikasi Sosok Alwi Dan Ayahnya Ubaidillah Keduanya Sebagai Tokoh Fiktif Algoritma Penelusuran Dua Tokoh Ini Mengarah Ke Jalan Buntu Bukannya Berkonklusi Mereka Bukan Keturunan Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasalam Tetapi Sangat Kuat Diakini Keduanya Sama Sekali Tidak Benar-benar Historis Dari Keluarga Habib Dimulai Dari Nama Muhammad Bin Ali Yang Digelari Keluarga Mereka Ratusan Tahun Setelah Kematiannya Sebagai Al-Fakih Al-Muqodam Inilah Nama Inti Keluarga Mereka Habib Ali Al-Sakran Dan Keluarga Lainnya Dari Abad Sembilan Hijriah Berusaha Mencari Tahu Siap Sil-silah Leluhurnya Jauh Di Mirbat Ada Ulama Besar Bernama Muhammad Bin Ali Al-Qolai Wafat 577 Hijriah Namanya Masyur Sebagai Ahli Fikih Yang Pendapatnya Dikutip Dalam Kitab-Kitab Mutabarah Mashab Syafi Berdasar Tulisan Kiai Haji Imam Jazuli Dari Cirebon Yang Menyebut Al-Qolai Ini Sebagai Ba'alawi Mungkin Ia Berdasar Suatu Sumber Kemungkinan Besar Permulaan Iftihad Mengarah Kepada Bahwa Kakek Al-Fakih Al-Muqodam Adalah Muhammad Bin Ali Al-Qolai Silsilahnya Menjadi Al-Fakih Al-Muqodam Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Al-Qolai Karena Suatu Hal Mungkin Adanya Data Silsilah Keluarga Asli Al-Qolai Yang Ditemukan Maka Nama Al-Qolai Ini Kemudian Dirubah Menjadi Koli Kisam Masih Mirip Jadi Urutan Silsilah Fakih Mukodam Menjadi Al-Fakih Mukodam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Koli Kisam Nama Mirbat Yang Sudah Terlanjur Disematkan Kepada Muhammad Bin Ali Tetap Dipakai Nama Julukannya Menjadi Muhammad Sohib Mirbat Hari Ini Kita Bisa Menyaksikan Adanya Makam Dua Tokoh Ini Muhammad Bin Ali Al-Qolai Dan Muhammad Bin Ali Koli Kisam Sohib Mirbat Dua Nama Yang Sama Dengan Julukan Nisbat Yang Membuat Curiga Para Peneliti Termasuk Gus Rumail Julukan Sohib Mirbat Kita Terjemahkan Saja Yang Punya Kota Mirbat Pantasnya Disematkan Kepada Muhammad Bin Ali Al-Qolai Mengingat Nama Besarnya Dan Karangannya Yang Tersebar Tetapi Kenyataannya Diberikan Kepada Muhammad Bin Ali Ba'lawi Padahal Namanya Tidak Dikenal Para Ulama Kenapa Walahu A'lam Gus Rumail Mungkin Dapat Menelusuri Dan Saya Yakin Gus Rumail Hanya Akan Sanggup Menelusuri Keluarga Habib Sampai Kepada Nama Al-Fakih Al-Muqodam Tentu Dengan Nama Muhammad Bin Ali Bukan Al-Fakih Al-Muqodam Penulis Yakin Manuskrip Tahun 697 H Yang Ditemukan Gus Rumail Jika Benar Tidak Menyebut Nama Muhammad Bin Ali Dengan Gelarnya Al-Fakih Al-Muqodam Tetapi Menyebut Nama Aslinya Muhammad Bin Ali Karena Gelar Itu Baru Di Zaman Habib Ali Al-Sakran Dan Saya Yakin Nama Muhammad Bin Ali Al-Fakih Al-Muqodam Inilah Nama Yang Terakhir Yang Bisa Ditemukan Sejarawan Dalam Melacak Keluarga Habayb Al-Fakih Al-Muqodam Wafat 652 Hijriah Lalu Ia Keturunan Siapa Walahu A'lam Bisowab Yang Jelas Ia Bukan Keturunan Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasalam Jalur Laki-laki Berdasar Hasil Tes DNA Keturunannya Yang Ada Hari Ini Sebagai Mana Berita Yang Disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto Marga Al-Habji Al-Segaf Jamalulayl Dan BSA Mungkin Maksudnya Bin Syekh Abu Bakar Itu Masuk Haplogrup GY32613 Sedangkan Untuk bisa Disebut Keturunan Nabi Muhammad Ia harus Memiliki Haplogrup Yang Sama Dengan Sayyidina Ali Bin Abi Talib Karena Ia Adalah Menantu Dari Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasalam Haplogrup Sayyidina Ali Adalah JFGC 10500 Menurut Para Ahli Mustahil Jalur Garis Laki Sayyidina Ali Tidak Sama Haplogrup Dengan Sayyidina Ali Maka Menurut Para Ahli Berdasar Tes DNA Dengan Haplogrup G Mereka Bisa Disebut Keturunan Nabi Muhammad Itu Hukumnya Mustahil Bahkan Masih Menurut Para Ahli Para Habib Dengan Hasil G Ini Tidak Pula Keturunan Nabi Ibrahim As Karena Haplogrup Nabi Ibrahim Itu JFG C 8712 Hasil Tes DNA Menurut Para Ahli Itu Sangat Presisi Dan Dapat Dipercaya Memang Hasil Tes DNA Tidak Nasab Jika Ada Seorang Anak Setelah Dites DNA Mempunyai Darah Dari Ayah Biologisnya Maka Tidak Serta Merta Secara Syari Ia Dianggap Bernasab Kepada Ayah Biologisnya Itu Harus Ada Akad Nikah Yang Sah Untuk Kesahi Nasab Jika Tidak Ada Akad Nikah Walau Terbukti Berdarah Dari Ayah Biologisnya Maka Ia Ditetapkan Bukan Anak Dari Jika Dalam Suatu Kasus Terjadi Sebaliknya Ada Anak Yang Sudah Masyur Sebagai Anak Sifulan Lalu Ada Yang Bersaksi Bahwa Anak Itu Bukan Anak Sifulan Kemudian Dilakukan Tes DNA Dan Terbukti Anak Itu Tidak Memiliki Darah Ayah Maka Jelas Anak Itu Bukan Anak Ayah Yang Diakuinya Seperti Itulah Hasil Keputusan Mukta Marnu Ketiga Puluh Satu Di Solo Tahun 2004 Maka Hanya Kejernihan Jiwa Yang Akan Menyampaikan Kita Kepada Sebuah Kebenaran Hakiki Bukan Perasaan Bukan Doktrin Kepasrahan Dan Relakan Setiap Takdir Tuhan Adalah Tambang Mas Keikhlasan Dan Keselamatan Siapa Yang Membela Kemuliaan Nabi Muhammad So Apakah Ia Yang Membantu Seseorang Yang Bukan Suriah Nabi Lalu Mengaku Sebagai Suriah Nabi Atau Dia Yang Berusaha Agar Para Pengaku Suriah Nabi Ini Bertobat Dari Menisbahkan Dirinya Sebagai Suriah Nabi Ada Yang Mengatakan Salah Mencintai Lebih Baik Daripada Salah Membenci Penulis Katakan Lebih Baik Kita Mencintai Semua Orang Itu Lebih Selamat Termasuk Mencintai Orang Yang Salah Jalan Cara Mencintainya Bukanlah Kita Dukung Ia Untuk Terus Yang Salah Lalu Kita Tunjukkan Jalan Yang Benar Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Pelegalan Sepihak Nasab Baalwi Tanpa Sedikitpun Mengurangi Rasa Ta'zim Saya Kerais Suriah Romo Kiai Haji Miftah Al-Akhiyar Saya Cukup Kaget Ketika Romo Yai Miftah Berpidato Yang Berisi Pelegalan Sepihak Terhadap Nasab Baalwi Sebagai Suriah Rasulullah Salalahu Alayhi Wasalam Tanpa Menyebutkan Bahwa Pendapatnya Adalah Pandangan Pribadi Mengingat Romo Yai Adalah Rais Suriah Yang Tentu Saja Dalam Hal Ini Beliau Mesti Tahu Polemik Yang Sedang Terjadi Sekarang Ini Dan Harus Berdiri Di Tengah Polemik Terkait Nasab Baalwi Bukan Polemik Remeh Yang Hanya Dengan Berpidato Di Atas Podium Akan Selesai Dan Di Taslimi Polemik Nasab Baalwi Ini Merupakan Polemik Besar Yang Menyeret Sebagian Besar Ulama Ulama Nuh Yang Ahli Ilmu Nasab Dan Ponpes Nya Polemik Yang Berbasis Ilmiah Ini Tidak Bisa Diselesaikan Hanya Dengan Monolog Harus Melewati Musyawarah Diskusi Keilmuan Karena Polemik Ini Telah Menyeret Banyak Ulama Maka Sayok Yanya Romo Yai Miftah Tidak Berdiri Sebagai Pengambil Keputusan Sepihak Tanpa Melalui Musyawarah Dengan Orang-orang Yang Terlibat Undang Orang-orang Yang Berada Di Kubu Penolak Dalam Hal Ini Adalah Kiai Kiai Nu Yang Menolak Keabsahan Nasab Baalwi Dan Undang Kubu Yang Ditolak Dalam Hal Ini Adalah Rabid Ha Alawiyah Biarkan Dua Kubu Ini Musyawarah Secara Imiah Agar Jelas Siapa Yang Benar Dan Siapa Yang Salah Kalau Ternyata Setelah Diundang Salah Satu Kubu Ada Yang Tidak Hadir Atau Keduanya Tidak Hadir Maka Romoyai Bisa Mengambil Keputusan Namun Ketika Keduanya Datang Dan Berdiskusi Secara Ilmiah Dan Terbukti Bahwa Nasab Baalwi Tertolak Atau Bahkan Terbukti Sebagai Keturunan Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam Maka Disinilah Romoyai Mengambil Keputusan Sesuai Hasil Musyawarah Dari Kedua Belah Pihak Kontribusi Ulama Baalwi Atau Tingkat Kesalahan Mereka Di Zaman Dulu Tidak Bisa Dijadikan Dasar Atau Alasan Bahwa Baalwi Adalah Keturunan Rasulullah So Sebagai Mana Yang Dijadikan Alasan Romoyai Di Atas Podium Pun Demikian Kekacauan Demi Kekacauan Yang Ditimbulkan Oleh Sejumlah Besar Oknum Baalwi Tidak Bisa Juga Dijadikan Dasar Bahwa Mereka Bukan Keturunan Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam Yang Paling Mendekati Kebenaran Untuk Dijadikan Dasar Bahwa Mereka Benar-benar Keturunan Rasulullah So Atau Tidak Adalah Melalui Ilmu Nasab Dan Penelitian Serta Tes DNA Salam Sejahtera Rahayu Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Apabila Video ini Ada Salah Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Komentar Dan Saran Anda Saya Tunggu Demi Kebaikan Kita Bersama Tapi Jangan Lupa Subscribe Dan Like Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh